disimul marilah kita hadirkan keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha asa karena atas rahmat darinya kita semua bisa berada disini untuk menghadiri acara kebiar kemerdekaan lomba mewarnai dan estafet bendera dari jenjang PKRA dalam rangka HUBRI ke-77 yang diselenggarakan IGTKI PGRI dan ikhlas kecepatan Tuhan salam salam tak lupa kita hukurkan kepada beliau Nabiullah Muhammad SAW semoga kita kelak berlepas syafatnya di Yawbil Akhir Ayyarubil Alamin saya HUBRI Susanti sebagai MC pada pagi hari ini hadirin yang berbahagia acara pada pagi hari ini sudah tersusun sebagai berikut acara yang pertama pembukaan acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya acara yang ketiga laporan ketua pelaksana acara yang keempat sambutan-sambutan acara yang kelima doa dan acara yang terakhir akan ditutup dengan barokat doa hadirin para tamu undangan serta anak-anakku yang berbahagia sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai marilah kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan acara pada pagi hari ini mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala ala hadimiyah walikulliyah yang surat Al-Fatihah terima kasih dilanjutkan dengan acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dibipin oleh Ibu Susinda Yunyapi hadirin dimohon untuk berdiri monggo anak-anak untuk berdiri semua selamat menikmati selamat menikmati Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yang kedua Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe 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 channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 dari para ibu-ibu kepala TK dan tenaga pendidik kami adakan satu pertemuan kegiatan untuk kegiatan ini karena 2 tahun sudah absen masa pandemi dan ini bagaimana respon tanggapan dari wali murid atau masyarakat kira-kira diadakan kegiatan lomba atau tidak ini rapat kami dari pendidikan tolong diadakan polling penusuran minat ternyata 80% sampai 90% bahkan lebih masyarakat menghindari diadakan kegiatan bermula dari dasar itu kami dari panitia lewat rapat di kecamatan kami sampaikan dan akhirnya terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini dan kami telah mempercayakan semua pada kordator lapangan dari unsur IGTKI beserta jajaran panitia serta pelaksana teknis dari masing-masing lomba agar dapatnya masyarakat kecamatan tubuhan ini memperoleh haknya dan melaksanakan dengan enak tenang nyaman dan peluk gembira tidak ada unsur tidak ada unsur paksaan dari manapun mongglo dalam hal apapun dimusawarakan dengan baik tetap harus menjunjung tinggi rasa keadilan dan seportivitas khususnya nanti yang berumat Bapak Ibu Dewan Juri kami hanya mengingatkan mengebutkan mengambutan Bapak Ibu tetap kita menjunjung tinggi seportivitas dan rasa keadilan karena kegiatan ini semata-mata kita laksanakan disamping atas respon dan minat dari wali-wali serta masyarakat kami juga perlu sekali kita gunakan ajang untuk penusuran bakat prestasi dan sekaligus untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang ada di lembaga TK masing-masing ini adalah amanah undang-undang SISDIKNAS yang telah kami laksanakan dalam program kerja secara kelembagaan di semua jenjang pendidikan khususnya di wilayah kecamatan saya kira itu Bapak Ibu yang kami laksanakan dan kami mengucapkan terima kasih mohon maaf jika antar selenggaranya kegiatan ini terdapat kekurangan serta ada hal-hal yang kurang berkenan mari kita evaluasi bersama sehingga ini di tahun yang akan datang kita bisa dilenggarakan yang lebih baik lagi lebih bagus lagi yang berbasis pada masyarakat sekali lagi kami laksanakan ini adalah berbasis pada masyarakat untuk anak-anak kita saya kira itu langsung kita buka yang berbasis pada masyarakat ini dengan mengucap ke-7 tahun 2022 berbicara kemerdekaan kegiatan lomba oleh IGTKI yang diikuti oleh para peserta di DTK sungai kecamatan pada pagi hari ini atas rindu dan cijin Allah kita nyatakan secara resmi dibuka dan dilaksanakan terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati